Oke bro, kita geboy bro Assalamualaikum semuanya Kita akan bahas nomor 14 Kita baca soalnya yuk Bola dengan diameter 8 cm Seluruhnya terdapat dalam sebuah kerucut tegak terbalik Tinggi kerucut dengan volume terkecil yang mungkin adalah Maksudnya berapa sih tinggi kerucutnya Biar volumenya itu minimal Berapa sih tinggi kerucutnya Biar volumenya itu terkecil atau minimal Gitu ya Ini misalnya kerucut terbalik Ini segitiga ini Ini namanya kerucut terbalik Terus dalamnya ada bolanya Oke Biar mempermudah Biar mempermudah Saya potong setengah Jadi seperti ini Gitu ya Kalau saya potong setengah Jadi artinya Nanti lihat Ini kan kerucut Ini kerucut ya Berarti dari sini ke sini Ini namanya jari-jari Atau kalau enggak saya kasih titik deh Di sini titik A misalnya Ini titik B Ini titik C Nah dari A ke B Ini adalah jari-jari R berarti Terus dari A ke C Nah dari A ke C itu tingginya Nah ingat dari A ke C itu tingginya nih Dari A ke C Nah ini namanya tinggi dari kerucut Kasih T Nah gitu ya Terus berikutnya Nah ini dia Sekarang Lihat perhatikan deh Kalau seandainya ini Pusatnya Nah ini pusat nih Ini pusat Kalau saya tarik garis Nah saya tarik garis Dari pusat ini ke Garis singgung sini Ya ke sini Saya tarik Nah seperti ini Oke Ini nanti akan siku-siku ya Ini akan siku-siku Kenapa siku-siku? Karena Ditarik dari garis singgung ke Pusat Oke pasti siku-siku Gitu ya Itu Kalau gak yakin ya Banyak aturannya gitu ya Kalau kalian punya garis singgung pada lingkaran Terus tarik ke pusat Itu pasti akan menghasilkan Surut siku-siku Lihat perhatikan Oke yuk Di situ diameternya 8 Kalau diameternya 8 Berarti jari-jari nya berapa? 4 Berarti dari sini ke sini itu 4 Ya ini 4 Ini 4 Nah kalau kita mau mencari di sini Nah misalnya saya kasih titik Ini D Sini E Nah bagaimana kalau saya mencari dari E ke C Coba ayo Dari E ke C Susah ya Kalau dari ini ke sini Ini kasih misalnya F Nah Jangan F deh Ini saya ganti E aja di sini Maaf nih E Nah gitu ini F Nah gitu ya Bagaimana kalau saya mau mencari dari E ke C Nah E ke C mah gampang ya Kalau seluruhnya tinggi Berarti kalau E ke C ya tinggi kurangnya 4 Gitu ya Kalau C ke F Gimana yuk Tinggi kurangnya 8 Gitu ya Lihat Saya lanjutin yuk ke sini A ke B itu garis singgung nih Garis singgung apa? Garis singgung lingkaran Ini kan lingkaran Terus di singgung Di sini A ke B itu garis singgung Panjangnya R B ke D juga garis singgung Sama-sama ujungnya di B Berarti nanti aturannya A, B itu pasti sama dengan B, D Ya Panjang A, B Nah ini panjang A ke B itu pasti sama dengan panjang B, D Kalau di sini A ke B itu R Ini juga pasti R Nah gitu Lihat lagi yuk Sekarang kalau saya mau mencari dari C ke D gimana nih Dari C ke D Kalau dari C ke D kita pakai garis bantu Atau pakai singgung 3 bantu Bantuannya pakai singgung 3 E, D, C Yuk Saya bikin singgung 3 E, D, C Ini singgung 3 nya E, terus ke D, terus ke C Gitu ya Jadi kalau saya bikin ini E Ini D Nah sini C Gitu Ya Lihat Di sini berapa panjangnya nih nih Nah dari E ke D berapa Betul Berapa panjangnya 4 Kenapa dari E ke D ini adalah apa Jari-jari Nah berarti sini 4 Dari E ke C Nah tadi ingat Dari A ke C itu adalah T Dari A ke C itu T Terus dari E ke C ya tinggal dikurangi 4 Ini gitu ya Berarti T kurangi 4 disini T kurangi 4 Dari D ke C gak tau Nah yang kita cari D ke C Yuk pakai kita goras Dari D ke C Kalian ini siku-siku ya Siku-siku disini Berarti D ke C itu adalah Akar dari Nah ini kuadrat nih T min 4 kuadrat Dikurangi dengan 4 kuadrat Ini 4 kuadrat yang ini ya Yuk kalau kita kuadratin T min 4 kuadrat jadi berapa yuk Nah betul T kuadrat min 8 T Nah ditambah 16 Dikurangi lagi nih dengan 4 kuadrat 16 Yuk yang bisa kita kurangi Ini kita kurangi Ceret-ceret habis Nah jadi tinggal apa D C nya Oh D C nya tinggal ini nih Nah tinggal T kuadrat Tinggal apa ini T kuadrat min 8 T Ini adalah D C nya Gitu ya D C Jadi panjang disini nih Panjang disini tuh Panjangnya adalah T kuadrat Min 8 T Gitu ya Sip Kita akan mencari hubungan Antara jari-jari dengan tinggi Lihat Disini Kalau pakai petagoras Manti nanti B C kuadrat Ya gak Sambangan A B kuadrat Tambah A C kuadrat Oke Yuk sini yuk Nah hitungannya kita tulis disini nih Hitungannya jawabnya disini Jawab Kalau pakai petagoras Nanti B C kuadrat Akan sama dengan apa itu A B kuadrat Ditambah dengan ini A C kuadrat B C B C nya apa ini B C yuk Dari B ke C R ditambah Akar dari T kuadrat Min 8 T Berarti ini B C Itu sama dengan R Ditambah dengan Akar T kuadrat Min 8 T Karena ini B C kuadrat Ini dikuadratin Nah gitu ya Sama dengan A B kuadrat A B nya apa R Berarti R kuadrat Ditambah A C A C nya apa T Berarti T kuadrat Oke Yang di dalam kurung kita kuadratin R dikuadratin Jadi R kuadrat Ditambah Yuk 2 kali R gitu kan ya Kali depan Terus kali belakangnya Ini T kuadrat Min 8 T Ini T kuadrat Min 8 T Terus ditambah Yang ini dikuadratin Kalau akar dikuadratin Jadi akarnya hilang ya Tinggal T kuadrat Min 8 T Nah Sama dengan Yang sebelah kanan apa ini R kuadrat Tambah T kuadrat R kuadrat Ditambah dengan T kuadrat Oke Yang kiri dan yang kanan Kalau ada yang sama Kita coret deh Mana R kuadrat Sama dengan R kuadrat Hilang ya gak T kuadrat Lenyap Hilang ya gak Hilang ini semua Berarti yang karena tinggal 0 ya Yang karena tinggal 0 aja Berarti sini 0 Hilang semua Tinggal yang kiri itu 2 R W Sebentar 2 R Akar T kuadrat Min 8 T Ini min 8 T Nah Gitu Min 8 T nya Saya geser ke kanan Jadi nanti 2 R Akar dari T kuadrat Min 8 T 8 T nya Saya geser Jadi plus 8 T Ngiri ya Saya sederhanakan deh Biar gampang Bagi 2 Habis Dibagi 2 Tinggal 4 Bagi 2 tinggal 4 Jadi 4 T Akarnya biar hilang Yuk akarnya biar hilang Diapakan Dikuadrat Dikuadratin Yuk kita kuadratkan Dikuadratin Kuadratin Nah gitu ya Kuadratkan Yuk dikuadratin Kalau R dikuadratin Jadi R kuadrat Kalau akar dikuadratin Akarnya hilang Tinggal T kuadrat Gitu kan ya Min 8 Apa sih nih T Gitu kan Terus berikutnya Ini juga dikuadratin 4 T dikuadratin 16 Apa sih nih T kuadrat Gitu Sip Terus berikutnya Berikutnya R kuadrat sama dengan apa Berarti R kuadrat itu sama dengan 16 T Sebelah kanan 16 T kuadrat Dibagi ini semua nih Pindah ke bawah Ayo Ngek Ngek Gitu ya Pindah jadi nanti T kuadrat Min 8 T Sip Ini hubungan antara R dengan T Sudah Selesai belum Belum ya Kita baru mencari hubungan Antara R dan T Gitu ya Terus berikutnya Yang disediakan volume Volume T Apa rumusnya Volume itu Sepertiga Rumus Volume apa Kerucut Sepertiga P R kuadrat Kali T Nah tinggal kita masukin Berarti Sepertiga P Biarin P Seperti ini R kuadrat Ayo R nya Kuadrat ini ya 16 T Kuadrat Dibagi Nah Dengan T kuadrat Min 8 T Dikali Dikali Dengan Ini R kuadrat Itu ini ya R kuadrat Saya terus disini T Kali dengan T Gitu ya Oke Kalau saya Rubah nih Sepertiga P Nah P nya Saya kalikan ke atas Jadi nanti Sepertiga P kali 16 Saya terus disini 16 P Jadinya yang atas T kuadrat Nah gitu Yang bawah Ada tiga nya nih Sebentar Saya terus seperti ini Yang bawah Tiga nya Taruh bawah Tiga Ini kan T kuadrat T kuadrat nya Saya ubah gini Nanti Ini T Kali T Min 8 Yang bawah Ya gak Ini T kali T T kuadrat T kali Min 8 T Min 8 T kali Min 8 Jadi Min 8 Yang atasnya Apa nih T Tujuan nya apa Biar bisa dicoret Nah ini dia Ayo kita coret Kita coret Coret Nah ini Ah hilang Ya kan Oke Kita geser Gak cukup Sebentar Kita geser dulu Oke Jadi ya Oke Selanjutnya Perhatikan yuk Yang atas tetap Apa itu 16 T Tetap 16 T Kuadrat Yang bawah Kita kalikan Tiga kali T Tiga T Tiga kali 8 24 Jadi min 24 Ini V nya Yang di kan Volumenya Biar minimum Ingat Maksimum Minimum Saratnya apa Turunannya Harus sama dengan N 0 Kalau kalian misalkan Ini yang atas Sebagai U Yang ini V Gitu ya Oke Yang atas U Yang bawah V Nanti Turunannya Turunannya V V aksen Rumusnya Berarti nanti apa U aksen Kali V Min U kali V Aksen Dibagi dengan V kuadrat Ini harus Menghasilkan Berapa N 0 Kenapa Maksimum Ya catatan Catatan Di sini Catatan Sebuah fungsi Kalau punya fungsi FX Dia akan Mencapai Maksimum Atau Mencapai Minimum Saratnya Apa F aksen X Harus sama dengan Berapa N 0 Ya FX Sebuah fungsi Akan mencapai Maksimum Atau minimum Saratnya Turunannya Harus sama dengan N 0 Yuk kita turun Kita turunkan U aksen Berarti turunannya 16T kuadrat Jadi 32T Turunannya V aja V V berarti yang bawah Apa itu Yang bawah 3T Min 20 4 Kurangi U U itu yang atas Berarti 16T kuadrat Kali V aksen Turunannya yang bawah Turunannya 3T 3 Turunannya 24 0 Berarti yang kita tulis 3 aja Dibagi V kuadrat V kuadrat Berarti apa 3T Min 24 Kita kuadrat Ini harus sama dengan Apa sini 0 Gitu ya Oke Nggak cukup Geser lagi Asik Lagi Sama dengan Kita kalikan Ini kita kalikan 32T Kali 3 32T Kali 3 Jadi berapa Ayo 32T Kali 3 Susah 96T kuadrat Dikurangi 32T Kali 24 Banyak Kita berikan aja dulu 32 Kali 24T Kalau susah Ya Terus yang ini Yang sebelah kanan Min 16 Kali 3 Berarti Min 40 Kali 8 T kuadrat Ini kita kali silang ke atas Ngek Nah Kali silang Ini Dikali 0 Semuanya ya Tetap 0 nanti Ini yang bawah Kalikan 0 Tetap 0 Yuk kita sederhanakan 96 kurangi 48 Jadi 40 dah 8 T kuadrat Oke Kurangi 32 Kali 24T Sama dengan 0 Kita sederhanakan semuanya Yuk kita sederhanakan semuanya Atau kita keluarkan 48 ya Atau dibagi 48 semua boleh Dibagi dengan 48 semua Atau dibagi dengan 24 dulu juga boleh Tidak masalah ya Dibagi 24 Kalau dibagi 24 Tinggal 2T kuadrat Dibagi 24 tinggal apa 32T Gitu kan Sama dengan 0 Bisa dibagi lagi Bisa Ayo kita bagi semuanya dengan 2 Bagi dengan 2 Dibagi 2 berapa jadinya T ku Kuadrat Bagi 2 jadi 16T Sama dengan berapa sini 0 Kalau saya keluarkan T nya Berarti gini T Ini T min 16 Ya kan ya Difaktorin Sama dengan berapa 0 Kalau sendirian Berarti nilai T nya berapa 0 Kalau seperti ini Biar 0 Hasil yang ada di dalam kurung Berarti T nya diganti berapa 16 Oh berarti tingginya yang mana kira-kira 0 atau 16 Betul Yang 16 Berarti tinggi yang dimaksud Itu adalah 16 Karena gak mungkin tingginya 0 Ya gak Coba kita lihat di jawaban Ada gak 16 16 Ayo Lihat yuk 16 Oh ada ini dia Asik Berarti tingginya adalah Berapa 16 Sip Gitu nya Pelan-pelan saja Selobat surat Karena lumayan panjang Ya Oke 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 See you Bye-bye Bye-bye Selamat menikmati